Intro Kehadiran kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah mengundang reaksi dari sejumlah negara, termasuk Iran. Duta Besar Iran untuk PBB, Said Irafani, mengatakan segala bentuk petualangan Amerika dapat mengejauhkan situasi di Timur Tengah. Peringatan itu disampaikan Irafani dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Amerika dan sekutunya pada selasa 9 Januari 2024. Menurutnya, situasi di Laut Merah kini sudah rapuh imbas perang Israel dan Hamas. Irafani khawatir kehadiran kapal Amerika di perairan tersebut semakin memperpuruk situasi. Terkait serangan hutiyaman di Laut Merah, diplomat Iran tersebut memandangnya sebagai konsekuensi dari perang Gaza. Oleh karena itu, Irafani meminta Dewan Keamanan PBB untuk melihat akar permasalahan. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab atas agresi Israel di Gaza adalah Amerika. Dalam suratnya, Irafani juga membantah tuduhan yang dibuat Amerika, Israel dan Inggris bahwa Iran mendukung Houthi secara langsung. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti. Ia menegaskan bahwa Iran selalu mementingkan keamanan maritim dan kebebasan navigasi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!